Kepala BNN Kemjen Paul Budi Waseso sempat menyatakan 36 diskotik di Jakarta terbukti menjual narkoba. Menegapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tak segan menutup 36 diskotik tersebut. Menindaklanjuti pernyataan Budi Waseso, Anies berencana akan bertemu dengan buas untuk membahas temuan BNN akan diskotik yang diduga sebagai tempat perendaraan narkoba. Dari 81 diskotik yang tersebar di Jakarta, investigasi BNN mengungkap 36 diskotik di Tengah Rai menjadi tempat transaksi narkoba. Anies pun menanti bukti-bukti yang bisa disampaikan BNN untuk dapat bertindak tegas memberantas peredaran narkoba. Kita akan ketemu dan begitu ada pelanggaran atas perda kita akan langsung beli sanksi. Dan bila sanksinya adalah penutupan kita akan laksanakan penutupan. Jadi bagi kita sama sekali tidak ada hambatan. Jangan pernah merasa bahwa penutupan itu menurunkan pendapatan. Tidak. Kenapa? Karena kita akan punya sumber-sumber lain. Jadi kami tidak pernah khawatir.